Oke teman-teman, ini saya baru mau jalan pulang mau ngambil motor Barusan saya lihat ada yang lewat kesini Masuk ke dalam tumpukan pelepah sawit yang ini Sampai capek saya lari Kita ambil kayu dulu Wih, kelihatan gak? Ini kalau mau masuk kebun sawit hati-hati Karena ular-ular disini hampir gak kelihatan Ini pun hampir sama dengan pelepahnya Kita ambil Terima kasih kerana menonton! Tunggu bentar ya! 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 sudah berhasil saya tangkap besarnya seperti ini langsung mahan terus bentar tunggu ini dia lemas dulu sampai keringetan saya masih dari tanah borneo seperti dalam video awal tadi dalam video kali ini saya akan sedikit membahas tentang ular puraca ya ular puraca orang-orang biasa menyebutnya ular kendang atau sering juga disebut sanca pendek karena memang tubuhnya yang terlihat gempal, gemuk dan pendek menurut penelitian panjang ular ini tidak akan mencapai lebih dari 3 meter bahkan yang sering saya temukan disini panjangnya hanya sekitar 1 meteran saja dengan berat 5-6 kg per ekornya termasuk dalam kerabat ular piton ular ini cenderung pemalu dan tidaklah berbisa sehingga akan melilit mangsanya sebelum kemudian menelannya bulat-bulat untuk habitatnya ular sanca pendek ini sering dicumpai di lahan-lahan pertanian dan perkebunan termasuk kebun-kebun kelapa sawit seperti tempat saya sekarang ini kalau dilihat dari dekat kulitnya cantik sekali nih tapi warnanya agak pucat selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sekarang ularnya akan saya lepas biar dapat tempat yang aman ini sepertinya ada lubang kayu yang lumayan besar bisa jadi sarangnya oke kita taruh disini saya lempar oke dia mulai masuk ini sudah dapat tempat baru lagi oke cukup sekian video dari saya dari tanah purneo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh entab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati